Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Maksimalin baik teman-teman, di video kali ini aku akan informasikan kepada teman-teman apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pun kita saat kita live studio itu tidak kena pelanggaran jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah melihat video sebelumnya cara live studio ya, tanpa menampilkan wajah atau melalui rekaman sendiri jadi saranku teman-teman, jangan re-upload live studio dari live orang karena kalau kita re-upload dari live orang misalkan kita download nih, kemudian kita itu kita rekam live studio rekaman itu bisa berpotensi kena band jadi bisa terdeteksi itu akun video tidak orisinil jadi caranya adalah teman-teman buat video sendiri ya jadi buat video sendiri tuh, nggak ada manfaatnya dong bang kalau buat video sendiri sama aja dengan live manual, oh tidak kalau kita buat video sendiri, itu kita bisa ulang berkali-kali ya bisa kita load kan di live studio itu dan otomatis tidak akan ada potensi untuk kena band akun kita beda kalau kita re-upload, bisa aja orang ada report gitu-itu video live orang gitu, kalau nggak suka tapi kalau kita live sendiri, kita buat video sendiri ya buat video sendiri 25 menit, 30 menit atau 1 jam kemudian itu kita bisa live studio kan jadi, jadi kita nggak capek jadi kita nggak capek ngomong gitu nah, setelah teman-teman men-sell live studio-nya itu mungkin sampai 6 jam ya mungkin kan buat videonya cuma 1 jam gitu ya pakai HP rekam, kemudian masukkan ke dalam laptop kemudian source-nya itu pakai yang video nah, jadi kita nggak capek ngomong kalau kita live kan berulang-ulang itu nah, kemudian saranku ya setiap video-video yang sudah teman-teman buat itu itu nanti di live-live berikutnya jangan video yang sama saya tidak tahu mungkin teman-teman pernah mengalami ini ini aku sharing berdasarkan pengalaman pribadi video yang sama yang besoknya kita gunakan untuk live studio itu aku pernah kena pelanggaran pelanggaran ini video ini reproduksi katanya ya, reproduksi sorry reproduksi sudah digunakan kemudian digunakan lagi jadi itu nggak dibolehkan nih sama live studio ini kemudian teman-teman perlu perhatikan juga per 2 menit per 2 menit itu harus ada keterangan tentang produk yang kita promosikan itu di dalam live studio itu kalau tidak ada per 2 menit misalkan statis ya tidak ada penjelasan tentang produknya itu nanti kena notif lagi pelanggaran peringatan ya bukan pelanggaran peringatannya silahkan jelaskan tentang produk itu biasanya nah kemudian teman-teman perlu waspada juga kalau live studio ini terus diputar misalkan ngambil video orang lain gitu ya kemudian di remake itu peluang untuk kena pelanggaran dan benet itu pasti ada jadi saranku kalau teman-teman yang pengen main di live studio siapkan akun ya akun yang banyak jadi satu akun itu tidak cukup kalau teman-teman pro ingin main benar-benar di affiliate tiktok melalui live studio maka siapkanlah akun yang banyak yang memenuhi syarat untuk melakukan live studio teman-teman perlu perhatikan juga live studio ini ada masa seperti masa percobaan gitu atau masa akses gitu ya nah setiap fitur live studio kita ini terbuka itu ada masa aksesnya kalau tidak salah 6 hari atau 7 hari seminggu lah ya nah kalau tidak digunakan selama masa akses yang 7 hari atau 6 hari itu nggak bisa nanti akunnya live studio nah jadi syaratnya untuk membukanya lagi minimal akun tiktok kita melalui hp itu kita sudah live minimal 2 menit selama 2 kali di dalam satu bulan terakhir nah begitu ya teman-teman informasi yang bisa aku share ini informasi ini aku sampaikan berdasarkan pengalaman pribadiku saat menggunakan live studio ini mungkin bisa jadi referensi ya buat teman-teman bisa melakukan live studio dan tetap menjaga apa yang boleh dan tidak boleh ya lakukan saat melakukan live studio begitu aja informasinya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh